Intro Halo Peace People Balik lagi dengan gue Fajri Tentunya di Fajri Baidillah Channel Oke guys gimana kabarnya Semoga sehat semua Dan semangat terus kuasanya ya Oke guys jadi dulu itu Gue pernah bikin satu video Ikan bawal Yang dimasukin ke dalam aquarium Yang berisi beberapa ekor piranha guys Dan setelah video itu di upload Dan banyak sekali orang yang berkomentar Dari mulai katanya Video gue itu penyiksaan Dan Ada juga yang nyuruh tangan gue Dimasukin ke dalam aquarium Yang berisi piranha tersebut guys Oke guys jadi sebelumnya gue minta maaf Jika video itu berkesan seperti penyiksaan Jadi sebenarnya itu Gue lagi mau kasih makan piranha Pake ikan bawal Jadi saat itu tuh gue Punya ikan bawal Terus gue kepikiran gitu Karena kedua ikan ini selalu dianggap mirip Jadi bagaimana jika kedua ikan ini Digabungkan Akan seperti apa Kalian bisa cek videonya Linknya gue udah taruh di deskripsi ya Kalian bisa buka aja videonya Nah terus ada juga yang komen Dia bilang Gak seimbang bang Atau apalah gitu Karena bawalnya pada saat itu Cuma satu ekor aja Sedangkan piranha nya Ada beberapa ekor gitu guys Jadi Tujuan video itu Dibuat Bukan untuk bertarung guys Melainkan Apakah bawal yang katanya mirip itu Bisa digabung atau tidak Nah Seperti itulah teman-teman Dan untuk yang nyuruh gue Masukin tangan ke dalam Aquarum Piranha Di video kali ini Gue akan mencobanya Bagaimana ya akhirnya Gue deg-degan Oke lah teman-teman Kita langsung saja masukin tangan Kedalam Aquarum Piranha Stop senyum-senyum Fokus Dan perhatikan Sub indo by broth3rmax 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 Oke teman-teman Baru saja gue sudah memasukkan tangan Kedalam Aquarium Sub indo by broth3rmax 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 ikan piranha-nya di dalam kelompok yang lebih besar mungkin jika ikan piranha-nya ada di amazon atau di sungai amazon yang di habitat aslinya itu mereka bisa berkelompok mencapai ratusan ekor ya dan jika mungkin ada kasus manusia yang digigit oleh ikan piranha itu pun bukan karena dia mati oleh digigit oleh piranha guys jadi dalam beberapa kasus manusia yang dimakan oleh ikan piranha itu sebelumnya dia mengalami gagal jantung atau tenggelam dan sudah menjadi mayat dan dimakan oleh ikan piranha tersebut jadi mungkin kalau di sungai itu kan airnya keruh ya, gelap gitu jadi apapun yang jatuh dari sungai, dari atas sungai ke sungai gitu kan, itu mungkin mereka anggap sebagai mangsanya, karena di dalam sungai itu di dalam sungai itu mereka tidak bisa memastikan itu manusia atau bukan dan ada juga beberapa orang yang pernah mandi bersama ikan piranha dan tidak terjadi apa-apa jadi sebenarnya keganasan ikan piranha itu hanya dilebih-lebihkan saja entah itu dari film atau cerita-cerita buku dari film piranha itu dan ini membuat orang-orang seperti takut pada ikan piranha padahal sebenarnya ikan piranha itu adalah ikan yang sedikit apa ya, pengecut jika mereka kuat karena bergelombol gitu guys mereka membuat kelompok itu karena mereka banyak pemangsanya banyak predatornya makanya mereka membuat kelompok agar semakin kuat gitu guys oke guys, mungkin itu saja video untuk kali ini untuk bagaimana tangan gue yang dimasukin ke dalam akuarium dan tidak terjadi apa-apa mungkin penjelasannya sampai di situ saja semoga bermanfaat jangan lupa subscribe seperti biasa saya Pajro Bedi lah sampai jumpa